Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat waras warag ya buat teman-teman semua kali ini saya coba lanjut paduannya yang teman-teman masalah myoc suka mati-mati susah hidup dan kadang kalau panas mati dan kadang-kadang juga mati mendadak ya teman-teman kelanjutannya adalah pemasangan ya teman-teman atau perakitan terakhir nah bisa sendiri ya teman-teman hai hai ke teman-teman jadi untuk pemasangan yang terpenting ini imin ya nih kabel ini ini penting karena menuju wakit untuk soket-soketnya teman-teman tinggal masuk masukin aja maksudnya tinggal colok-colok aja ketuk kaitnya yang gak sesuai jangan dicolokin ya temen-temen dia biasanya ini sudah satu pasangan ya misalkan seperti ini ketemunya nanti seperti ini dan ini seperti ini ketemunya dan yang penting nah nih ini kabel min ya limit dari rangka ini harus harus nyambung ke mesin teman-teman nah ini kenapa teman-teman pemula ini hati-hati kalau ini enggak nyambung ya motornya tentunya enggak bakal mau hidup ya teman-teman nah ini biasanya ada yang lupa masang kelihatannya sepele tapi harus dipasang teman-teman karena nih berhubungan ya oke nah ini harus kencang juga karena ini ground oke di semua tinggal pasang dan kita lihat nanti kita lihat Oke teman-teman jadi titik-titik rawan yang bikin motor itu enggak bunyi ya teman-teman harus perhatikan ini di sensor makini biasanya gampang lepas ya teman-teman atau kendor kalau ini kendor juga motor nggak mau bunyi ya teman-teman ini yang harus benar-benar diperhatikan terus soket-soket di sini banyak sini ada semuanya dipasang semua yang kencang jangan sampai kendor ya Nah nanti tinggal dicek pengapiannya ada abinya enggak jadi tiga hal yang harus diperhatikan ya buat teman-teman ya yaitu kompresi tadi kompresinya udah pasti dapet udah bagus naik berikutnya adalah full pump yang pulang juga teman hati-hati kalau perhatikan apakah dia dikontak itu bunyi enggak denging enggak gitu ya itu itu juga pengaruh banget terus nanti tekanannya kalau misalkan udah dirakit soket gini gak bunyi-bunyi di tekanan bensinnya itu dicek terus ini soket-soket ini harus tetap dimasukin ya temen-temen dipasang bener-bener sampai bunyi klak gitu ya Hai nah ini mungkin ada sedikit yang terapikan teman-teman atau lupa pemasangan belum dipasang terus nggak bunyi-bunyi terus nanyain penyebabnya apa ini temen-temen harus perhatikan dulu harus dicek dulu semua dicek dulu semua bener-bener pada nyambung nggak ini yang kayak gini kendor-kendor dipasang bener-bener kenceng kalau perlu diikat ya diket kawat seperti ini nih diket kawat jadi dipastikan semua kenceng baru dicoba starter seperti itu ya teman-teman dan itu pasti kalau udah semuanya oke pasti akan bunyi kayak ya oke teman-teman ketika semua udah terpasang semua dan kenal potnya belum kita coba yang penting bunyi dulu ya asal dia udah bunyi plak-plak begitu berarti udah oke ya teman-teman ya ini udah dipasang filternya kita coba pasang aki di sini nanti kita nyalain kita ambil kunci kita coba nah dengerin dulu temen-temen oke udah busi udah dipasang semua udah coba teman-teman kalau udah bunyi gini oh berarti udah sukses ya ini tinggal pasang kenal pot dan ini udah semua udah oke berarti itu ya teman-teman caranya jadi jangan di pasang dulu kenal potnya takutnya nanti ada yang gak beres teman-teman bisa bongkar lagi jadi nggak terlalu ribet Oke seperti itu ya teman-teman bisa bermanfaat kita semuanya untuk pemasangan teman-teman beli dan enggak boleh ada yang kendor ya teman-teman untuk soket-soketnya nanti kalau udah dipasang semua pasti akan hidup motornya kayak mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua mohon maaf atas segala kekurangan dari kebumen motor satu wassalamualaikum warahmatullahi vampuar waktu ладahualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh